Halo sobat ini, hari ini kita lanjut lagi nih, lanjut mau modifikasi kincir air yang ada di sebelah situ tuh karena ini mesok mau diisi ya nih kolam ini mau diisi jadi kita pindahin ke sebelah sana tuh kincir airnya tuh kita pindahin ke sebelah sana kincir airnya nah gitu, ke sana jadi kira-kira itu udah jadi ya mau saya tunjukkan ke sahabat tani semua menerangi gubuk gubuk panyuwunan ini ya, sahabat tani lampunya terang, sahabat tani cukup lah untuk malam-malam ini ini ke belakang itu nah itu ke belakang mungkin itu ya, sahabat tani langsung aja ya, kita ke sana sahabat tani, saya tunjukkan kita ke sana Assalamualaikum, sahabat tani hari ini saya sudah memodifikasi ya kincir air yang saya buat kemarin ini itu kemarin hanya menggunakan bambu tapi sekarang menggunakan paralon sahabat tani ini ya jadi ini seperti ini jadi 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 sahabat tani ini kalau dilihat ya posisi air jatuhnya ini air jatuhnya ini tidak bergeser karena menggunakan paralon ukuran setengah in yang kita tancapkan kita bor disini jatuh tepat mengenai kipas kincir airnya jadi sebelumnya itu tidak seperti ini ya sebelumnya asal-asalan ya jadi kadang kesini kalau gede dia muncat ke depan kalau lagi lemah dia sering ke bawah otomatis tidak mengenai tepat mengenai kipasnya nah kalau ini posisinya tepat mengenai kipasnya nah ini mengalir ke gubuk sudah saya coba tadi normal ya ini putaran kipasnya juga kencang banget ini nah ini jadi kesini ini kita skrup ya supaya dia kipasnya ini kipas paralon yang ini dia agak geser kesini nah ini kita skrup lagi kesini ketekan kesini ya ini ini di skrup jadi otomatis dia ketekan kesini nah ini juga yang ini paralon ini ini kita tutup pakai paralon ini yang ini sahabat ini jadi otomatis airnya mampet disini turun lewat pipa paralon setengah ini yang yang kesininya ini kita tutup pakai paralon ini dia nutup kesini nah ini juga kipasnya ini dinamonya di bawah kan kabelnya kita masukin ke dalam nah ini keluar masuk ke gubuk sahabat Tani jadi itu simpel banget ya nah ini cukup lah untuk menerangi malam ini sahabat Tani baling-balingnya udah stabil udah nyala terus ini nah simpel banget ya sahabat Tani kalau dilihat mau naik persis ke kipasnya ini sahabat Tani nah ini ini dari irigasi di atasnya ini nah ini simpel aja sahabat Tani ini ya turun ke bawah nah ini jatuh tepat ke sini jadi jatuhnya ke sini kemarin pernah diuji coba itu lewat lubang ini ya ternyata airnya itu merambat ke sini jatuhnya ke kipas itu tidak kencang jadi memang harus air jatuh sahabat Tani kalau mau buat kincir air kalau airnya masuk ke dalam sini terus keluar lewat sini merambat di dalam ini merambat di dalam paralon ini ya paralon 2 1,5 ini 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 otomatis airnya merambat dan jatuhnya tidak kuat kita lihat ya sahabat Tani ini airnya jatuh dari sana nah ini ini udah pik ya nah ini seperti ini tuh kipasnya itu saya juga rencananya mau buat satu lagi karena masih banyak pancuran-pancuran disini ya contohnya itu tuh ya itu tuh ya nah itu ada lagi pancuran itu jadi masih banyak potensi energi air yang tidak termanfaatkan dengan baik sahabat Tani itu kelihatan ya nah itu itu potensi energi yang tidak terpakai juga itu nanti rencananya kita kalau ada kemauan ya mungkin itu ya sahabat Tani ini ya sahabat Tani lampunya terang terang sahabat Tani cukup lah untuk malam-malam ini ini ke belakang itu nah itu ke belakang mungkin itu ya sahabat Tani terang terang Sub indo by broth3rmax